Hai Geekers, selamat datang kembali di Corner Geekers Kali ini ada kabar terbaru dari pemain asing Ranz Cilegon MC You check it out Sebelum kita mulai, like, komen, dan subscribe dulu ya Ya, setelah Ranz Cilegon FC berhasil menaik kasta dari Liga 2 Bersamaan juga dengan Dewa United dan Persis Solo Kali ini Ranz dikabarkan sudah siap untuk mencari pemain-pemain potensial untuk direkrut musim ini Terutama para pemain asing yang kabarnya pihak Ranz sudah mengantongi beberapa nama Namun belum muncul dipublikasikan Dari beberapa nama ini muncul rumor kuat bahwa mantan penggawa Persija Jakarta musim lalu Yaitu Marco Mota akan merapat ke Istana Andara Ya, pemain berusia 35 tahun ini memang berposisi sebagai back kanan selama bermain di Persija Jakarta Namun pada kenyataannya di klub-klub sebelumnya dirinya juga bisa ditempatkan sebagai center back maupun back kiri Nama Marco Mota memang sempat santer dan harum lantaran dirinya merupakan mantan penggawa Juventus Namun tidak hanya nama besar klub Juventus saja yang membuat dirinya spesial Alka tetapi memang gaya bermain seorang Mota di lapangan hijau memang bisa dibilang patut diacungi jempol kickers Walaupun kali ini usia sudah tidak mudah lagi Tetapi semangat juan dan permainan seorang Marco Mota masih layak untuk bisa bersaing di Liga 1 Indonesia Seorang Marco Mota sejak datang dan bermain di Persija Jakarta memang bermain sebagai back kanan Dan tidak jarang dirinya juga sering overlap untuk membantu penyerangan Dan tidak jarang juga dirinya memberikan crossing-crossing yang memang berkelas dan sering memberikan ancaman kepada back-back lawan Dengan begitu jika benar Rans akan menggaid seorang Marco Mota Maka ini akan memberikan keuntungan tersendiri bagi Rans Cilogon FZ Apalagi kita tahu bahwa Marco Mota juga memiliki posture yang cukup ideal yaitu 186 cm Otomatis ini juga bisa dimanfaatkan dalam situasi bola-bola mati untuk berdua udara kickers Untuk masalah pengalaman sudah barang tentu seorang Marco Mota sudah banyak malam melintang di berbagai liga negara lain Sebut saja Italia, Inggris, Spanyol, Siprus dan terakhir bermain di Liga Indonesia kickers Oke kickers, berikut ini adalah beberapa klub yang pernah dibela oleh seorang Marco Mota dalam 4 catatan terakhirnya Tercatat dalam 4 karya terakhirnya dirinya pernah bermain dengan Charlton Athletic, UD Almeria, Omnia Nicosia dan terakhir bermain untuk Persija Jakarta Performa terbaik seorang Marco Mota adalah ketika berseragam UD Almeria dan Persija Jakarta Bersama UD Almeria dirinya berhasil menorekkan 3 gol dan 2 asis selama 46 laga yang dilakoninya Sedangkan ketika bersama Persija Jakarta dirinya berhasil menorekkan 2 gol dan 3 asis selama 31 laga yang dilakoninya Selain catatan pribadi yang ciamik, dirinya juga berhasil memberikan tropi beberapa klub yang diabela Sebut saja kalau membawa klubnya Juventus meraih juara Liga Italia pada edisi 2013-2014 Dan terakhir ketika bersama Persija Jakarta meraih juara Piala Menpora pada edisi 2020-2021 dilansir dari situs transfer market nilai pasar seorang Marco Mota adalah 200.000 euro atau sekitar 3,4 miliar rupiah tentu saja nilai pasar ini sudah termasuk nilai pasar yang cukup normal untuk ukuran pemain asing yang akan bermain di Liga Indonesia Oke Giger sekarang mari kita lihat dulu skill and goal seorang Marco Mota Oke Giger Sampai sini dulu kabar kali ini sampai jumpa di kabar lainnya Thanks for watching and taking part Bye Giger Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Giger